Dalam pemilu 2024, pengurus DPW Partai Perindo Jawa Timur menggelar rapat konsolidasi dan sosialisasi pemenangan yang dihadiri seluruh pengurus DPD di Jawa Timur. Dalam kegiatan tersebut, DPP Partai Perindo mengumumkan pergantian ketua DPW Partai Perindo Jawa Timur. Rapat konsolidasi dan sosialisasi pemenangan yang diselenggarakan di kantor DPW Partai Perindo Jatim di Surabaya ini dihadiri Sekretaris Jendal Sekjen DPP Partai Perindo Ahmad Rofik dan juga Ketua Bapilu DPP Partai Perindo Roni Tanusa Putra. Dalam kegiatan yang diikuti Ketua dan Sekretaris DPD Partai Perindo se-Jawa Timur ini, DPP Partai Perindo juga mengumumkan secara resmi mengganti Ketua DPW Partai Perindo Jawa Timur dari Letjenteni Purnawirawan Wisnu Prasetyabudi kepada Faida. Pergantian Ketua Wilayah dari Letjenteni Purnawirawan Wisnu menjadi Ketua Dewan Pembina karena beliau disibukkan waktu kegiatan beliau sehingga beliau menyerahkan kepada Ketua Wilayah dan ini sejauh definitif menjadi Ketua Wilayah Perindo Jawa Timur. Dan saya optimis langkah percepatan ini akan mengubahkan hasil seperti yang diinginkan karena saya yakin teman-teman juga tekatnya berbulat untuk menjadi pemenang di tahun 2024. Sementara itu di Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, para bacalek Partai Perindo menggelar selaturahmi dengan warga desa saintis Kecamatan Percut Saituan yang dihadiri mantan Gubernur Sumatera Utara, Tengku Eri Nuradi, yang juga bacalek DPR RI Partai Perindo, Dapil Sumut I. Dan juga memperkenalkan Partai Perindo dengan program-programnya, salah satunya adalah dengan program kartu tanda anggota yang berasuransi, yang tentunya ini menjadi salah satu andalan kami. Selain memaparkan program pro UMKM dan rakyat kecil, para bacalek saling bertukar pikiran dan menambung aspirasi masyarakat. Tim Liputan ANews melaporkan.